Salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera tuan-tuan Dan puan-puan yang saya amat Kasihi dan hormati sekalian Terima kasih sudah support channel ini Kepada yang lama Dan juga kepada yang baru di dalam channel ini Channel ini adalah info bantuan Di seluruh Malaysia Di seluruh negeri Jadi pada bulan Jun kita akan terima BKM Fasa ke-2 Pada bulan September kita akan terima BKM Fasa ke-3 Dan pada bulan Desember Kita akan terima BKM Fasa ke-4 Jadi menurut anda semua Menurut tuan-tuan dan puan-puan di luar sana Untuk bulan ini Adakah anda setuju Jika kerajaan agihkan Bantuan RM 350 ringgit Secara Sekali bayar untuk keluarga Malaysia B40 dan penerima Penerima bantuan Jadi kepada penerima BKM Adakah anda setuju Jika ada tambahan RM 350 Untuk anda Tidak kira Isi rumah warga emas Bujang IBT Jadi tidak kira Bujang Di bawah 40 tahun Ataupun di 40 tahun ke atas Adakah anda setuju Jika kerajaan laksana Satu lagi Package Bantuan BKM Tambahan RM 350 Untuk semua penerima BKM Seperti yang kita sedia maklum Untuk golongan bujang Tidak ada Pengkreditan Pembayaran BKM Pada bulan Jun Yaitu pada BKM Fasa kedua ini Dan Golongan bujang Akan terima BKM Fasa ketiga Sahaja Jadi BKM Untuk golongan bujang Anda akan terima Pengkreditan pada bulan Sembilan Yaitu Untuk fasa ketiga Sebab anda sudah terima Fasa pertama Dan anda akan terima lagi BKM seterusnya Next Pada fasa ketiga Jadi itu Hanyalah cadangan admin Jika kerajaan lancar BKM Tambahan RM 350 Adakah Anda setuju Untuk Diagihkan RM 350 Tambahan lagi Untuk golongan B40 Dan semua penerima BKM Tidak kira kategori B40 M40 Tidak kira kategori IBT Warga emas Bujang Dan Semua Jadi jika anda setuju Anda boleh komen Jika anda tidak setuju Anda juga boleh komen Dan Ini hanyalah Pendapat admin saja Jadi bagi admin Admin sangat setuju Jika ada tambahan RM 350 Sebab Setiap tambahan ini Kita akan Mendapat Advantage Tetapi Bila kita fikir Secara rasionalnya Terdapat Beberapa sumber berita Yang saya baca Yang boleh dipercayai Bahwa GST mungkin Akan dilaksanakan Semula Berkenaan dengan Efek daripada Inflasi Jadi Agak Tidak relevan juga Jika Kerajaan Buat tambahan RM 350 Lagi Jika ada Tapi Lemas yang sama GST pula Nak dilancarkan semula Apapun itu semuanya Cadangan daripada saya Cuma pendapat Daripada saya Tidak ada Info yang sahi Berkenaan dengan BKM tambahan RM 350 Mahupun GST akan Dilaksanakan Bila Tetapi Yang saya tahu Memang ada Berita Berkenaan dengan GST Jika dilaksanakan Memang Kerajaan Memang rakyat Akan sedikit Agak terbeban Tetapi itu Juga adalah Untuk kebaikan Negara kita Malaysia Jadi apapun Hari ini Itu sejala Perkongsian yang Saya ingin Sampaikan kepada Anda Jadi Untuk BKM RM 350 Tambahan Jika Kerajaan Melancarkan Adakah Anda Setuju Anda boleh komen Jika tidak Anda juga boleh komen Apapun kepada Penerima BKM Fasa kedua Pada bulan Jun ini Harap terus bersabar Dan Kita sama-sama Menantikan Pengkreditan BKM Fasa kedua Pada bulan Jun ini Jadi itu saja Terima kasih Malaysia Karena menonton